Di sini Bobi dalam segmen review mobil Aki. Kali ini kita akan membahas mobil Aki ukuran besar, panjang 130 cm, lebar 88 cm, dan tinggi 78 cm. Dengan desain seperti mobil UTV Can-Am Maverick, Yukita 2118 Thunderbeats. Di pasaran, mobil Aki ini dijual mulai dari 4 jutaan sampai 5,8 jutaan. Ada 4 pilihan warna, merah, biru, kuning, dan hitam. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet, dan ada laker pada bagian porosnya yang bakalan bikin rodanya lebih awet di area poros. Penggunaan ring yang tebal seperti ini di area roda juga ikut meningkatkan daya tahannya. Lampu LED ada di headlamp dan stoplamp. Jog terbuat dari bahan plastik yang dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil Aki ini ditenagai 1 buah Aki 12V 7Ah, dengan 2 beban maksimum pada mobil Aki ini. Yang pertama, gua temuin di stiker yang tertempel di sisi dalam mobil dengan beban maksimum 25 kg. Yang kedua, gua temuin di buku petunjuknya yang tertulis beban maksimum 60 kg. Masih masuk akal kalau mobil Aki ini punya beban maksimum di 60 kg. Bisa dilihat dari rangka penguat yang ada di sisi bawah mobil, tebalnya bahan plastik mobil, dan penggunaan Aki 12V-nya. Dinamo penggerak 12.000 RPM terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak-jauh juga sudah disematkan pada mobil Aki ini. Cara menghubungkannya adalah, dalam kondisi mobil Aki mati, tekan dan tahan tombol maju dan mundur pada remote sampai LED pada remote bergedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti bergedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti-kejut sudah disematkan pada mobil Aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, tombol maju-mundur, tombol lampu, tombol tingkat kecepatan, indikator baterai Aki dalam analog, tombol pengaturan musik, soket USB, soket AUX, dan soket microSD. Soket charger terletak di bagian bawah jog. Dalam paket pembeliannya, dibekali charger 12V 1000 mAh, dengan durasi pengecasan 8-12 jam sesuai dengan buku petunjuknya. Di setir, terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Di bagian belakang jog, terdapat bagasi yang bisa dibuka tutup untuk menyimpan perlengkapan main si kecil. Kedua pintu pada mobil Aki ini bisa dibuka seperti ini. Hadir dengan tampilan seperti mobil UTV Can-Am, tapi tidak dengan lisensinya. Bisa dilihat dari stiker yang bertuliskan COM-M dan bukan Can-Am. Pengambilan desain mirip dengan mobil UTV Can-Am sendiri sudah cukup membuat mobil Aki ukuran besar ini terlihat garang. Yang jelas dengan tidak adanya lisensi di sini, harga produksi bisa lebih ditekan. Mengingat harga di pasaran saat ini bisa dibilang cukup tinggi dibandingkan dengan kebanyakan mobil Aki lainnya. Permainan lampu yang tidak terlalu ramai menjadi nilai tambah buat gue. Karena lebih terlihat seperti mobil replika dan bukannya mainan. Gue suka dengan detail-detail kecil pada mobil Aki ini seperti di rangka atas. Terlihat seperti ada perhidrolik. Walaupun sebenarnya cuma aksesoris saja dan tidak ada fungsinya. Tapi detail seperti ini masih dihadirkan supaya bisa tampil lebih mirip dengan mobil aslinya. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang sudah full karet, jok yang dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti kejut, dan shockbreaker di kedua roda belakang. Yang terasa tidak terlalu dalam, tidak terlalu pendek, dan empuknya pas. Tapi untuk kelas mobil Aki dengan ukuran besar dan desain UTV seperti ini, pair pada mobil Aki ini termasuk yang pendek. Gue pribadi cukup menyayangkan pemilihan shockbreaker yang seperti ini. Seandainya pakai shockbreaker yang lebih bagus, bakalan lebih mantep lagi. Jadi bisa disimpulkan kalau mobil Aki ini memang didesain untuk tetap bisa nyaman, walaupun digunakan di permukaan yang tidak rata. Pada saat gue coba belokin setir secara manual, terasa gearbox setirnya nyangkut. Sehingga akan membuat setir terasa lebih berat ketika dibelokkan secara manual. Dilihat dari ruang geraknya, beban maksimum di 60 kg, dan posisi setir di samping, kita bisa tahu kalau mobil Aki ini memiliki kapasitas 2 anak. Jok tidak bisa diatur tingkat maju mundurnya, sehingga tidak bisa menyesuaikan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanan dalam berkendara. Manuver dari mobil Aki ini termasuk yang cukup baik untuk kelas mobil Aki ukuran besar dan posisi setir di samping seperti ini. Jok pada mobil Aki sudah dilengkapi dengan seatbelt untuk menambah keamanan pengendara. Tidak adanya fitur Aki, mungkin gue masih bisa maklumin, melihat peruntukan mobil Aki ini sendiri anak yang udah agak gede dan udah bisa nyetir sendiri. Gue rasa memang fitur Aki tidak terlalu penting, karena mereka ada di usia yang lebih suka kebut-kebutan daripada Aki-ayunan. Tidak adanya tombol manual remote control dan belum adanya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil Aki ini. Gue mau bahas sedikit tentang Aki-nya. Sebenarnya, Aki pada mobil Aki ini sudah dilengkapi dengan case. Tapi sayangnya, Aki pada mobil Aki ini tidak bisa dicas menggunakan charger bawaannya secara langsung kalau ingin melakukan pengecasan Aki di luar mobilnya. Jadi, menurut gue agak mubasir sih case Aki pada mobil Aki ini. Gue saranin kalian menggunakan roll kabel untuk membantu dalam pengecasan mobil Aki ini. Bicara tentang case Aki, di sini masih banyak ruang yang tersisa buat kalian yang mau upgrade ke kapasitas Aki yang lebih besar supaya waktu main juga jadi lebih lama. Respon remote pada mobil Aki ini termasuk yang cepat, sehingga akan lebih aman dan nyaman ketika menyetir menggunakan remote. Jadi, gue akan menyarankan kalian membeli mobil Aki ini kalau yang kalian cari adalah mobil Aki dengan tampilan yang gagah, kapasitas 2 anak, dan ada lapangan yang luas untuk medan mainnya, baik di permukaan yang rata maupun tidak rata. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat pertanyaan atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil Aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.